selamat menikmati yang awalnya dia tenda single layer menjadi tenda double layer nanti ada beberapa bagian yang harus kalian ganti mulai dari centelan kemudian kaki-kaki lubang depan nanti saya akan tunjukkan videonya satu persatu yang pertama kita akan bahas dulu di bagian tempat lubang untuk frame jadi tenda ini awalnya kan dia pakai lubang kain untuk tempatnya frame untuk masuknya frame kemudian nanti kita ganti dengan centelan oke lanjut ke video selanjutnya ini untuk bagian depan untuk kakinya itu kan kalau bawahnya cuma dua lubang kita ganti menjadi tiga lubang supaya gampang untuk masukkan frame depan frame tengah dan pasak oke sekarang kita akan coba mulai merangkai kita coba perdirikan tendanya ini frame yang saya pakai masih frame bawaannya dengan ukuran 6,9 mm sebenarnya kurang recommended ya kalau kalian punya danap dan pingin ini kalian ganti aja dengan yang ukuran 7,9 atau 8,5 cuma nanti kalau 8,5 itu akan menjadi berat tendanya jadi kalau memang mau kalian bisa ganti yang ukuran 7,9 mm saja itu saya kira udah lumayan cukup kuat daripada yang 6,9 karena ini tendanya kapasitas 4 ya jadi biar kalau 7,9 itu nanti jatuhnya nggak terlalu berat-berat banget ya ini kita udah mulai memasukkan centelannya kira-kira jadinya seperti ini ini centelannya jadi kalian bisa beli di toko-toko online pilihan kalian ya ini menurut saya sih satu ukuran saja ya jadi kalau semua toko yang jual itu kayaknya cuma satu ukuran terus untuk jarak setiap centelan itu sekitar 40 cm jadi mulai dari paling bawah paling bawah kemudian ini isinya setiap sisi itu ada sekitar 4 centelan ya sebenarnya kalau dibikin 5 bisa cuma ini saya ukur-ukur kayaknya basnya 4 cukup ya terus sekarang kita akan coba pasangkan double layer-nya jadi kita pasangkan double layer-nya ini double layer saya iseng-iseng bikin sendiri ini kebetulan saya juga pilih warna oranye karena oranye itu kan kalau buat foto di malam hari itu lumayan terlihat ya lebih terlihat daripada warna merah jadi saya pilih warna oranye karena juga bagus sih oranye itu ya jadi nanti kalau sekilas tendanya ini mirip-mirip si oranye ya sekarang kita akan coba pasangkan frame depan ini untuk frame depan kebetulan saya memakai frame ukuran 7,9 mm ini dengan panjang sekitar 52 cm dan totalnya itu sekitar ada 7 batang ya jadi untuk frame depan itu perlu kalian cadet panjangnya sekitar 52 cm kemudian satu jumlahnya itu sekitar 7 batang untuk frame depan ini dengan tenda HYU ya oke sekarang kita coba masukkan seperti ini ya tendanya ya oke setelah jangan lupa pasak ya supaya tendanya lebih stabil ya nanti kira-kira jadinya seperti ini ya kalau sudah kita rangkai oke cukup sekian dulu videonya semoga dapat mengedukasi dan bermanfaat buat kalian semua thank you assalamualaikum selamat menikmati guna ciuma i